Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangat kawan Berkobar semangat, menyala abangku Nah Kali ini saya akan bahas nih Nunggak pinjol di bulan Mei 2024 Bisa dijerat oleh hukum Bahkan, bisa disita Aset yang saat ini Menjadi milik anda Bagaimana kita menyikapinya dan menghadapi Proses yang akan mereka lakukan Simak videonya baik-baik Semoga menjadi pencerah buat kalian Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali Dengan channel Youtube ini Menjadi penguat buat kalian Sekaligus channel Youtube Untuk membooster mental anda semua Yang saat ini gagal bayar Baik pinjol legal maupun ilegal Pinjol legal maupun ilegal Yang terus melakukan upaya-upaya penagihan Yang disertai dengan ancaman dan teror Dan saya sajikan Dalam bentuk video Terkait masalah update terkini Dari penagihan-penagihan pinjol tersebut Nah, sebelum kita menonton Saya ingin Kalian semua Bantu support saya Bantu semangatin saya Mudah caranya Gratis Tidak berbayar Cukup dibantu Dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Itu bagian paling utama Karena dengan anda menekan tombol merah loncengnya Anda tidak akan ketinggalan Video-video terbaru Yang akan tayang di channel Youtube ini Karena kalian langsung dikasih tahu Atau diberitahu Oleh Youtube Langsung di handphone kalian Keren Canggih Nah, anda tidak cukup hanya menonton Video-video yang edukatif ya Dari channel Youtube ini Video penguatan mental Namun anda harus tergabung Dalam suatu wadah atau komunitas Saya sudah sediakan Di grup Facebook Pak Guyuban Membasmi Pinjol Begini yang asli Penampakannya Sudah hampir 67 ribu Ini yang asli Yang kaleng-kaleng Yang palsu Hati-hati Banyak Yang atas naman Pak Guyuban Membasmi Pinjol Yang asli Pasti Membernya banyak Sudah hampir 67 ribu Silahkan keluar Yang ada di grup palsu Hati-hati Banyak joki Ataupun Ada grup-grup Facebook Korban Pinjol Korban menjeratan Pinjol Dan sebagainya Hati-hati Banyak joki Di sana Silahkan masuk Di grup Facebook ini Dengan link Atau-tautannya Ada di kolom deskripsi Saya taruh Dan saya sematkan juga Di kolom komentar Agar Anda mudah mencarinya Dan pastikan jawab Suruh pertanyaan Diajukan oleh Armin Ini dia yang paling keren Anda mau gabung Di grup WA PMP Ya grup WA Oficial Nah Mudah Saratnya Anda harus memiliki kaos Ya Nah ini Sebagai Uniform atau seragam Ada yang bilang Ini kaos anti-DC Ini kaos Anti-didatangi DC Atau DC ketika ketemu Dengan nasabah Pake kaos ini Buru-buru pulang Sah-sah saja Berarti Anda udah merasa Termotivasi dan percaya diri Ya Silahkan Miliki kaosnya Dengan menghubungi nomor ini Ini nomor Untuk pemesanan kaos Bukan nomor Untuk konsultasi Atau sharing Nah Anda yang sudah memesannya Otomatis dimasukkan Ke grup WA PMP Yang saya asuh Grup WA Oficial Ya Ada Oficial 01 02 03 Nah Kenapa disebut Oficial Karena ini resmi Ada saya Membersami kalian Ada saya di grup tersebut Anda bisa bertanya Sepuasnya di grup tersebut Apapun terkait masalah pinjol Anda Tidak terjawab Boleh jampri saya Ya Insya Allah Ya Saya akan membalas Setiap pesan Yang masuk Setelah Anda Tidak terjawab Tapinya di grup tersebut Ya Baru Boleh jampri saya Nah Yang sudah tergabung di grup WA juga Dapat gratis Kuota gratis Untuk konsultasi secara online Untuk kita bareng-bareng Sharing secara online Via Zoom Nah Gratis Tidak berbayar Tidak dipungut bayar Ya Selama Anda menjadi Member WA PMP Keren kan Yang lain sudah berbayar bos Ya Ini ilmu daging Yang disajikan di grup Ya Di grup WA PMP Dan disaringkan di Zoom Ya Pihak online Keren Nah Kawan-kawan Ini saya Ya Punya ini Stiker stop Dilarang masuk Stop Masuk Dilarang masuk Ya Ini bisa ditempel Di gerbang Sebelum siapapun yang bisa mengakses Rumah Anda Di gerbang Di pintu pagar Ataupun Anda tempel di kaca Boleh ya Karena ini sebagai peringatan Setidak seorang pun Atau tidak boleh ya Sembarangan orang masuk ke rumah Anda Tanpa izin Anda Artinya kalau mereka tetap menerobos Setelah melihat Stiker ini Atau pengumuman Atau himbawan ini Dilarang masuk Peringatan Tapi mereka tetap menerobos masuk Diduga Mereka melanggar Pasal 167-1 KUHP Dan KUHP yang baru Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Di Pasal 257-1 Ya Anda bisa memenjarakan Siapapun Yang masuk Tanpa izin Setelah Anda Peringatkan Dengan sebuah tulisan Atau peringatan Yang tertulis Yang bisa dilihat Oleh orang yang masuk Menerobos ke rumah Anda Nah ya Untuk memilikinya Ya tidak Semua orang bisa Hanya member WAPMP Nah untuk member WAPMP Yang mau memiliki Stiker tersebut Boleh hubungi Nomor ini Tulis pesannya Saya pesan Stiker Dilarang masuk Nah teman-teman Satu lagi Ini Ya Kaos Motivasi Ya Stop rapuh You tangguh Ojo kendor Ya Boleh dimiliki Oleh Anda Oleh siapapun Penonton setiap channel Youtube ini Ya Dengan Anda hubungi nomor ini Tulis Saya pesan Kaos motivasi Itu saja yang mau saya sampaikan Pesan-pesan Bermanfaat Biar Anda Merasa Lebih Percaya diri lagi ya Dengan memiliki Atribut dari PMP Dan sekarang saatnya Anda menonton Terkait masalah Menunggak pinjol Di bulan Mei 2024 Bisa dijerat Dengan hukum Dan disita aset Anda Simak videonya Semoga menjadi penguat mental Buat kalian Nah kita bacakan Ini yang diterima Ultimatum Yang diterima oleh nasabah Yang gagal bayar Di pinjaman online Nah saya akan bacakan Saya juga akan Tayangkan Ditampilkan Biar kalian juga Bisa melihatnya Ini Dari kawan kita ya Apakah ini benar Seperti ini Nah Apa yang benar ya Kita lihat Ini kiriman dari 0877 4855 75 Sekian Selamat sore pak Bisa diangkat pak Hari ini Kami akan melimpahkan Data Anda ke kolektor lapangan Dan beserta surat Penyitaan dari pengadilan Terkait Pelanggaran perjanjian Yang sudah Anda lakukan Disini Anda melanggar Undang-undang KUH Perdata Pasar 13.13 Terkait perjanjian Dan telah melakukan Uang prestasi Kami tunggu Pembayaran Anda Paling lambat hari ini Respon Jika ingin Keringanan pembayaran Pokoknya saja Ambil kode Virtual account Di aplikasi Dan lakukan pembayaran Saya bacakan Nyambung ya Pasar 13.13 Itu apa sih Isinya Ini Saya bacakan ya 13.13 KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Suatu persetujuan Adalah suatu perbuatan Dimana satu orang Atau lebih Mengikat diri Terhadap satu orang lain Atau lebih Saya jawab Gak nyambung Gak nyambung Disita Gak nyambung Dengan pasal Yang dia sampaikan Maklumi saja Mereka itu Hanya debt collector Mereka itu Hanya desek Yang gak ngerti Apa-apa Tujuan mereka Kan hanya Reminder Hanya mengingatkan Bahwa Anda telah Jatuh tempo Tujuan mereka Dan job desk Mereka hanya itu Bukan job desk Untuk Menguraikan Pasal Demi pasal Pasal hukum Terkait Masalah perikatan Antara nasabah Dengan Krediturnya Antara kreditur Dengan debitur Seperti itu Jadi Gak ada ini Hal seperti ini Ketawain saja Biarkan saja Mereka melakukan Upaya seperti ini Untuk menakuti Anda Jadi Gak ada hal Seperti itu Apalagi Dibilang penyitaan Kami membawa surat penyitaan Dari pengadilan Sudah Laksanakan saja Eksekusi Kalau betul Ada surat dari pengadilan Ngimpi kan Ngelawak Lelucon Anda maunya Dibohongi terus Seperti ini Gak mungkin Ada surat penyitaan Tiba-tiba Dia punya surat penyitaan Dari pengadilan Sidangnya Kapan Dibohongin terus Ah ente-ente semua Jadi yang mendapati pesan Seperti ini Dipastikan bohong Jadi Anda Gak usah takut Pesan-pesan Seperti ini Baik Dikirim pihak Pesan WA Pesan Gmail Atau email Pesan SMS Semuanya Gak ada yang benar Kiriman-kiriman Seperti ini Ini adalah Upaya-upaya mereka Untuk menghancurkan Mental Anda Upaya-upaya mereka Untuk menggertak Anda Upaya-upaya mereka Untuk melemahkan Mental Anda Agar Anda Menyegerakan Bayar Pinjol yang tertunggak Udah itu aja Jadi tujuan mereka Sudah jelas Anda disini Tinggal Warasnya saja Gak usah Direspon Dapat pesan Seperti ini Alhamdulillah Berarti Masih ingat Itu desa sama gue Gak usah takut Ngapain takut Disita Enggak Kalau dari dulu Sudah melakukan Upaya atau proses hukum Sudah banyak Itu berita-berita Nasa barangnya Disita Di rumahnya Diangkutin semua Enggak ada kan Jadi Kita harus Suas pada Terhadap apapun Jangan sampai Langsung masuk ke sini Kasian Otak kita sudah terbebani Dengan berbagai macam Urusan Apalagi ini Sekarang Anda ditakut-takutin Seperti ini Sudahlah Sudahi Ini semua Hanya upaya mereka Sekali lagi Hanya upaya mereka Untuk membuat Anda takut Selebihnya Enggak ada Ya Tinggal kita Sekarang Ketemu dengan pesan Seperti ini Langsung hapus Bloki report Nomornya Ketemu lagi Bloki report Terus menerus Lakukan seperti itu Ya Untuk melatih Anda juga Agar Anda terbiasa Dengan penagihan-penagihan Seperti Boleh Dilihat Eh Langsung aja Hapus Bloki report Datang lagi Eh Begini lagi Langsung Hapus Bloki report Lakukan terus-penerus Kawan Enggak usah Ragu Ini untuk Menyehatkan mental Kalian Sekaligus Untuk membuat Kalian Move on Dari rasa takut Enggak ada yang Perlu ditakutkan Gagal bayar Anda Dampaknya Hanya Disebar-sebar Atau dihubungi Kontakt darurat Atau Mungkin Mungkin ya Kekontak Di handphone Anda Dan Kemungkinan juga Bisa masuk Klik OJK Tapi itu kan Di random Enggak semuanya Masuk Klik OJK Jadi Apa yang dikhawatirkan Dan Alasan apa Anda tetap takut Menjalani Situasi Gagal bayar Di pinjaman online Nah Udah lah Udah matang ya Udah Nggak ada lagi Rasa takut Dan saya yakin Saya sudah pastikan Saya bisa meninggalkan Video kali ini Karena Anda sudah Terbooster Mentalnya dengan baik Anda sudah teredukasi Dengan baik Apa yang tadi saya ulas Insya Allah Membuat Anda makin kuat Terima kasih Kawan-kawan semua Dimanapun berada Yang sudah menonton Taingan film Atau video ini Dan Pastikan Anda share Ke teman-teman lainnya Insya Allah Apa yang Anda share Membuat kekuatan Buat teman-teman lainnya Saudara kita lainnya Di luar sana Sehingga mereka Mentalnya Kembali pulih Dan itu Insya Allah Menjadi pahla jariah Buat kalian semua Terima kasih Bagi yang sudah menonton Dan pastikan Anda kasih feedback terbaik Buat saya Tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa Untuk subscribe channel youtube Jamal Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Terima kasih Alhamdulillah teman-teman Sebelum saya tutup video ini Seperti biasa Saya kasih kesimpulan Anda tadi sudah melihat Mengeluarkan pasal 13 Anda sudah One prestasi Anda sudah Kami bawakan Surat penyitaan Tapi bohong Tapi bohong Biasa Mereka akan Terus mengejar Anda Selagi Anda Belum bayar Mereka akan Terus Nge-push Anda Mereka akan Terus Presur Anda Menekan kalian Biar mentalnya Hancur Karena tujuan utama mereka Menghancurkan dulu Sisi mental kalian Lalu Mereka menyisikan Pesan Yang bernada ancaman Bayar lo Bayar lo Kalau enggak Gue sita Boong Oke lah Udah paham semua Mudah-mudahan Kalian semua disehatkan Dan sebelum saya pamit Seperti biasa Saya ingin berdoa Untuk kalian semua Dimanapun berada Para penonton Setiap channel youtube Jamal Official Vlog Yang saat ini sedang sakit Semoga Allah sembuhkan Sakitnya Diangkat sakit penyakitnya Pulih kembali Agar dapat berikhtiar Seperti biasa Teman-teman Yang saat ini Sedang bekerja Berdagang Berniaga Semoga Allah Lancarkan dan mudahkan Setiap aktivitas kalian Dan tentunya Allah jauhkan Dari setiap bahaya Yang akan menimpa Kalian semua Amin Ya Allah Amin Teman-teman Stay strong Keep strong Tetap tersenyum Senyum dong Kawan Ya senyum lah Karena itulah Kalian punya harapan Terima kasih Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax